Hai berikut ini cara untuk membersihkan sampah di ponsel Samsung jadi kalau kalian merasa HP kalian itu sangat berat jadi kalian punya opsi untuk menghapus sampah cuman kalau di Samsung ini dia tidak ada aplikasi khusus untuk menghapus sampah jadi kalau kita lihat di bagian ini cuman ada di bagian file saya atau file manajernya analisis penyimpanan dia cuman menunjukkan Hai sampahnya di sini itu tidak bisa atau tidak ada opsi untuk menghapus jadi satu-satu cara yang bisa kita lakukan kalau di Samsung itu cek per aplikasi jadi misalnya kalian sering nonton YouTube intinya aplikasi yang sering kita buka jadi semakin banyak kita membuka suatu aplikasi jadi chest atau iklannya akan semakin banyak memuat makanya jadi sampah dan memakan memori HP kita untuk itu kalian tekan lama YouTube pilih icon yang dalam lingkaran ini atau info aplikasi Hai nah disini kan ada penyimpanan Nah kita lihat di sini ada memori-memori itu chest atau sampah pilih hapus memori Nah itu kan jadi nol ulangi pada aplikasi sering kalian gunakan kalau aplikasi jarang dibuka jangan dibikin seperti itu karena tidak ada chest ini ada 46 MB pilih hapus memori nah jadi nol sudah menghemat 64 MB jadi bisa kalian praktekkan di aplikasi lain yang sering kalian buka saja kemudian kalau kita ingin pakai widget seperti ini ini kan kita bisa melihat memorinya terus kalau kita pilih icon sapu pasti akan berkurang nah memorinya itu dihapus jadi caranya seperti ini gunakan dua jari di layar homescreen atau beranda kemudian pilih widget kalau widget yang di One UI core 4 itu sudah di bawah ini berupa list tapi kalau yang masih ini belum saya update makanya seperti ini cari pilih saja widget perawatan perangkat yang ini Hai nah kalian tinggal pilih mau pakai yang saya gunakan atau hanya icon sapu teka lama Nah tempatkan di layar homescreen kemudian teka lama untuk mengatur transparasinya pilih pengaturan Hai nah disini ada untuk mengatur transparasinya pilih simpan nah ini pilih ikon ini untuk membersihkan sampahnya dia akan berkurang bisa kelihatan ini penyimpanan ini RAM jadi itu saja silahkan dicoba semoga bermanfaat selamat menikmati Terima kasih.